Nah untuk sentuhan terakhir bisa kita tambahkan irisan daun pandan sebagai garnis ya teman-teman Hai semua Assalamualaikum Selamat datang ya di channel Sandi Suha dalam video kali ini saya akan membagikan resep cara bikin puding labu kuning nah buat teman-teman yang lagi nyari ide usaha bisa dicobain ya resep satu ini Hai untuk bahan utamanya kita ada 250 gram labu kuning yang udah dipotong-potong dan dibersihkan kulitnya seperti ini lalu ada susu kental manis 3 sendok makan kemudian ada lima sendok makan gula pasir atau bisa ditambahin jika ingin lebih manis ya selanjutnya kita ada satu bungkus agar-agar plant Hai dan yang terakhir kita ada 500 ml air putih langkah pertama kita kukus dulu labunya selama kurang lebih 10 menit atau tunggu sampai benar-benar empuk ya teman-teman nah setelah matang kita akan angkat dulu labunya hai 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 gitu kalo teman-teman itu teman-teman wiped hai 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 b renewable Terima kasih. 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 Terima kasih.